Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit Yaitu tentang cara untuk membuat struktur organisasi Secara cepat dan profesional Untuk itu tonton video saya ini Gak selesai ya Dan jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu adalah sodakoh Semoga berkah untuk saya dan berkah untuk saudara semua Selamat Belajar Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai untuk membuat struktur organisasi Tapi sebelumnya saya sarankan dulu Untuk menggambar ini kita sebaiknya menggunakan mouse saja Karena dengan menggunakan mouse nanti kita akan bebas dan leluasa untuk Memainkan pointer yang ada di komputer kita Baik langkah pertama adalah Kita atur dulu Kertas yang akan kita gunakan Kita pilih page layout Kemudian kita pilih size Misalkan kertasnya adalah 4 Langsung kita klik 4 Sekarang langsung saja kita menggambar Kita klik insert Kemudian kita pilih save Lalu kita klik yang rectangle ini Kotak persegi panjang Lalu kita klik Kemudian kita seret ke kanan Sesuai kebutuhan saja Jangan terlalu lebar Kita akan namai kotak ini Kita klik kanan Kemudian kita klik add text Lalu kita beri nama Misalkan guru kelas 6 Oke Sekarang ini akan kita copy Ke bawah Caranya kita klik Kemudian kita tekan control pada keyboard Lalu kita seret ke bawah Nanti akan mengopi Dengan sendirinya Oke ini belum tepat Kita geser dengan menggunakan keyboard Oke Sekarang kita namai Nah jika sudah jadi seperti ini Kita akan membuat kotak lagi untuk foto ya Di sebelah kiri Kita klik kotak yang sudah ada Kemudian kita tekan control pada keyboard Kita geser ke kiri Sesuai kebutuhan saja Kemudian kita atur Lebarnya Oke Kemudian kita geser ke bawah Oke sudah jadi seperti ini Sekarang kita akan Menampilkan foto Kita klik dua kali Kemudian kita pilih zip view ini Kemudian kita klik picture Oke Sekarang kita Cari foto kita Nah sekarang sudah ada fotonya Baik Kotak ini Akan kita jadikan satu Supaya nanti Tidak berdiri sendiri Ya Caranya adalah kita klik Ke select ini Kemudian kita pilih Select object Kemudian kita klik Kemudian kita seret Nah semuanya sudah terseleksi ya Ini tandanya ada kotak-kotak ini Kemudian kita klik kanan Kita grouping Kemudian kita group Nah ini sudah menjadi satu kesatuan Oke Sekarang kotak ini akan kita jadikan Menjadi Banyak ya Sesuai dengan Jumlah jabatan yang ada di kelas 6 Oke Kita klik kemudian Kita tekan control pada keyboard Lalu kita arahkan ke tempat yang kita tuju Misalkan disini Kemudian ini Juga kita copy Tekan control pada keyboard Lalu kita seret ke kanan Oke Kita menggunakan Keyboard saja untuk Menggeser ini Supaya tepat Tidak bergeser Dengan Sebelah kiri Kotak sebelah kiri ya Oke Nah saya kira sudah cukup Kemudian Kotak ini akan kita buat Menjadi satu lagi Akan kita jadikan Satu kesatuan Kita Select Kemudian kita klik kanan Grouping Group Oke Sekarang kita akan Membuat Kotak-kotak untuk seksi Di bawahnya Kita klik Nah Kemudian kita copy lagi Kita copy lagi Kemudian kita copy lagi Kemudian kita copy lagi Kita akan jadikan satu saja Kita select Select Kemudian select object Nah semuanya sudah terseleksi Kita klik kanan Kemudian kita Group Oke Sekarang sudah menjadi satu Sekarang kita tinggal membuat Kotak untuk siswa Kemudian kita Kasih nama Klik kanan Add text Siswa Kelas 6 Kita sesuaikan Lebarnya Nah Ini Suka tepat di tengah Kita klik dua kali Kemudian kita pilih yang Ini ya Format yang ini Kita klik align Kemudian kita Klik align center Nah ini sudah berada di tengah-tengah halaman Kemudian yang ini yang atas juga Klik Kemudian kita pilih align center Nah sudah tepat di tengah halaman Ini juga Kita klik dua kali Klik-klik Kemudian align Kemudian align center Nah sudah tepat di tengah halaman Langkah terakhir adalah Kita tinggal membuat untuk Garisnya ya Garis Komando Kita klik insert Kemudian kita pilih shapes Kemudian kita pilih yang Paling kanan ini Free form Ini Ini sama Kita tinggal Gambar saja Usahakan supaya tidak bengkok Garis ini masih Berada di atas Supaya menjadi Di bawah Gambar Kita klik kanan Garisnya Kemudian kita pilih order Lalu kita pilih send to back Nah sekarang sudah berubah menjadi Di bawah Oke Garis ini akan kita copy ke bawah Untuk yang di bawahnya ya Kita klik Kemudian kita tekan control pada keyboard Kemudian kita geser ke bawah Kemudian kita tarik ini supaya Garisnya sampai ke bawah Oke Garis ini juga masih di atas Supaya di bawah kita klik kanan Garis ini Kemudian kita pilih order Kemudian kita pilih send to back Oke sekarang garisnya sudah berada di bawah Apa Gambar Oke sekarang kita akan buat Garis ini supaya tepat di tengah Kita klik dua kali Kita pilih align center Nah Pas di tengah Ini juga Kita klik dua kali Kemudian align center Oke Sudah tepat di tengah Sekarang kita akan membuat Garis komando yang di tengah Insert Shift Kemudian align Main Oke kita menggambar sembarang Oh maaf ini saya kecilkan dulu Oke sekarang kita Buat garisnya Insert Shift Kemudian garis Supaya tidak bengkok Oke Kita klik kanan Kemudian order Kemudian send to back Oke sekarang kita Atur sepat-tepat di tengah Line center Oke sekarang sudah sangat presisi Sudah sangat bagus Gambarnya Oke Kita Oh iya ini tadi Kelupaan untuk membuat Seksi di sini ya Kita insert Kita insert Ya ini Dibuat saja Tidak apa-apa Oke Kita tengahkan Klik dua kali Line center Oke Pas di tengah Kita klik kanan Add text Lalu tekan Seksi Seksi Oke sudah jadi Sekarang langkah terakhir Adalah Kita tinggal Memberi nama Sesuai dengan jabatan Yang ada di Kelas Misalkan ini adalah Sekretaris Ini adalah Pendara Misalkan ini Kemudian ini Seksi Kebersihan Seksi Keamanan Seksi Agama Seksi 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 Terima kasih telah menonton Oke jika sudah jadi seperti ini Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menggabung kotak-kotak ini menjadi satu Agar supaya nanti kalau kita copy akan menjadi lebih mudah Kita klik select Terima kasih telah menonton